Bukan 1969, tapi 1937. 1969, pengakuan pemerintah. Sama negara kita, diakui Belanda dalam konferensi Meja Bunda, tapi kita yang mengaku kita berdiri 1948, kan? Kita berdiri 1945 sebagai negara pemerintah. Hari ini, kita menyaksikan tonggak sejarah berikutnya. Yaitu realisasi rencana pengembangan SDK dari lembaga pendidikan tinggi bagi para calon di Mangsarian menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menjangkau awam juga. Bukan hanya awam yang berkacaukan stafet, mantan-mantan stafet, tapi awam yang sedang awam masuk SDK sebagai awam. Dan program-program studi yang diperhentangkan adalah program-program studi yang relevan untuk awam dan ilmu. Hari ini juga, dalam Breda Ketuli, adalah hari terakhir bulan misi. Bulan Oktober, bulan misi. Karena itu, mari kita lihat kegiatan kecil berkata-kata pertama ini dengan maka misi. Misi sekarang dipahami dalam Breda Ketuli sebagai dialog. dan SDG mengumuskan dialog hanya mendengar-dengar itu. Dialog harus bersifat profetis. Seperti para nabi. Karena itu, misi yang pahami adalah dialog profetis. Dalam arti, kita menjangkau orang yang berbeda dari kita, baik dari segi suku, bangsa, kebudayaan, agama, ekonomi, politik, maupun dari segi umur generasi. Dan dibukanya, program studi baru dengan tempatnya gedung ini dibangun di Maumere, kota di mana kemajumungannya lebih jelas daripada di Jadil Baru, Nita. TPSK mau menyatakan bahwa sekarang kami terbuka untuk menerima para calon mahasiswa awam yang akan dibantu untuk menjadi agen-agen perubahan dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya melalui para mantan praktek, tapi langsung sebagai alam segera alam. Terima kasih. Berupanya berapa? 300 orang dari 3.200 perbulan tinggi yang ada di Indonesia. Dan sejarah kemarin-marinnya sudah memberikan kontribusi makuna yang lebih besar bagi masyarakat Polis, NTT dan masyarakat dunia. Jadi sudah menjelaskan pemerintah yang pertama pemerintah itu ini bisa botak apa? Pemerintah itu yang ada diulisan jurnal-jurnal yang ada atau tidak memulai sebangku itu di mana-mana ini para pakat yang bilang pemerintah itu botak yang membangun itu adalah masyarakat. Sekian lama di banyak negara pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Government is bangku sehingga perlu tindakan kolektif. Tindakan kolektif yang sekarang bisa tindakan pemerintah yang keterlibatan kita semua jadi siapa yang membangun negara siapa yang membangun daerah ini ya bukan pemerintah tapi kita semua dan sehingga paradigma ke pemerintahan itu sudah bergeser from government to government sehingga dari catatan sejarah yang dikatakan dan ini betul betul artinya kita sangat sehingga kalau kita saling mengkritisi kita kritisi dosa-dosa yaitu para pemain-pemain ada pemain private sector ada masyarakat ada televisi ada jurnalis kita yang membangun negara kita jadi hari ini kita merasa bangga kita S.F.K. di luar yang turun gunung dengan memasuk dalam aras turan di aras di sesuai dengan disesai ini 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 suatu perupan besar suatu perupan besar kepercayaan kepercayaan yang dari pemerintah yakin untuk jurnalnya menjadi maju sesuai visi dan misi RPGBD rencana pembangunan jangka panjang penyelan itu disusun untuk 2005 2025 terhadap pembedaannya saya termasuk salah satu yang harus membantu di situ dari kajiannya bukan kajian pendata terubat di situ tapi kajian kawasan bagaimana dari Sika ini kita membangun flores dan tempat kita di di dalam RPGBD salah satunya Kabupaten Sika dijadikan pusat yang ada jasa pendidikan salah satu di kesihatan pendidikan industri pengolahan pariwisata itu juga salah satu dinding masing-masing jadi kita akan menarik semua kita akan berkolaborasi di tempat ini di tanah ini kita membangun flores dan indir itu fisiknya sekarang ini tahun 2020 dari akhir tahun masih 5 tahun sehingga ini adalah kontribusi yang berarti untuk mewujudkan memilih atau Kabupaten Sika sebagai pusat pendidikan yang biasa menurutnya Tim chest saya yakin Tim chest tidak merasa akan tersaing tidak ya sebentar karena ini visi kita besar bukan kita urus wang-wang-wang-wang-pati Jika urus seluruhnya bahkan masyarakat jadi pusat panor besar Allie だir yang dan damus baru ini itu betul-betul konflik Ketika mau belajar harus dihubungkannya Ketika mau belajar harus dihubungkannya Ketika mau belajar harus dihubungkannya Ketika mau belajar dari masyarakat atau jika Yang sangat kritisnya Yang sangat menghargai perbeda Di sini tempat yang orang berbicara Jadi kondisi Ya lingkungan Enternal maupun eksternal Itu yang harus kita tumbuhkan Sehingga mereka tahu bahwa mereka mau belajar Kemudian Karena ini sangat positif Apalagi target untuk Di sejarah panjang Yang mungkin kami belum memberikan Contribusi berarti Tapi sudah letak batu Ini kita mulai Ini kan pembangunan Ini harus selesai Seterusnya Jadi pasti kita akan berkontribusi Silakan nanti dengan proposalnya Saya akan bicarakan dengan Pimpinan dan pimpinan Kita akan memberikan Dukungan Untuk pembangunan Selain memurus Ketika dihubungkan Sudah sadar bahwa Untuk membangun Tampus baru ini Perlu banyak Karena penakhirnya akan melayani Masyarakat Terbatas Sikap saja Terhadap Layanan pendidikan tinggi Masyarakat kita Bermacam-macam Ya Krisis Pandemi ini Statusnya Yang turun Orang yang dulunya stabil Sekarang turun Ini sudah terbukti Ini Pak Sudah rekod Nolus itu Dia minta kurangan Dia kena membangun Situasi Situasi baik Orang tidak dihubungan Nah ini pun kita harus Sesuai Ya Pemerintah juga pasti Back up Ya Lewat Pertuan Biasiswa 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 Kalau depan Pemerintah Kompensika Sudah mengharap Pembangunan Biasi 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 Terima kasih telah menonton